Untuk mencegah penyebaran berita hoax, sara, dan hate speech menjelang pemilu 2024 mendatang, Direktorat Intelkam Polda Sumsal menggelar forum grup diskusi. Contohnya ada berita-berita yang negatif. Coba ditelusuri dulu, ini siapa yang mempunyai akun ini? Jadi kita harapkan wartawan-wartawan yang tergabung di Ikatan Wartawan Online Sumatera Kelatan untuk lebih profesional lagi untuk mengambil berita, membuat berita, dan tidak menikmati kondisi pemilu yang dikadang. Membuka info seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelapor dan dipermalung. Empat tersangkan di 20 orang laku komponen. Lamina pastikan staf BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Menjelang pemilu 2024 mendatang, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah maraknya pemberitaan hoax, isu sara, dan ujaran kebencian melalui media sosial dan media mainstream. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian daerah Sumsel bakal menggandeng beberapa instansi, diantaranya organisasi media, baik media cetak, online, dan televisi. Untuk menggelar diskusi dalam tema mencegah berita hoax, isu sara, dan hate speech menjelang pemilu 2024, kegiatan fokus grup diskusi digelar di Hotel Suwarna Dwi, Palembang pada Kamis pagi. Dirintelkam Polda Sumsel Kompos Pol Iskandar F. Sutisna di salah-salah kegiatan fokus grup diskusi dengan tema mencegah berita hoax, isu sara, dan hate speech jelang pemilu 2024 menjelaskan, jika Polda Sumsel menggandeng beberapa instansi terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Untuk melakukan upaya pencegahan, perlu adanya peran dari berbagai pihak yang nantinya dapat mencerdaskan masyarakat saat menjelang pemilu. Ya ini kalau kita biarkan ada isu sara, ada hate speech, berita bohong, tentu pasti ada orang yang merasa tersinggung, atau merasa dia tidak senang dengan ada berita seperti itu, ini pasti dia akan melapor. Kalau melapor, kalau memang konsurnya benar, ini tidak pidana, dia tentu akan diproses ya kan. Nah ini kita lakukan sob, pencegahan dulu. Artinya akan timbul masalah di kemudian hari? Sudah pasti jadi akan masalah nantinya, kalau ada orang yang tersinggung, ini tidak terima dengan ada berita-berita bohong seperti itu. Pak, sejauh ini sudah ada deteksi yang kira-kira berita-berita yang seperti itu, Pak? Yang sejauh ini dari satu bulan terakhir, Pak? Kalau dari kita memonitor, menjelang 2024 belum ada ya. Ini masih tahapan-tahapan yang masih cukup panjang. Tapi nanti 2023, ini saya rasa sudah mulai banyak ini nanti. Saya rasa sudah menjelang dari pemilu 2024. Perwakilan dari Iwo Sumsel mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Sumsel melalui Ditintelkam, yang dengan cepat mengantisipasi upaya penyebaran berita hoax, sara dan ujaran kebencian jelang pemilu. Heru Nasri menjelaskan, jika Iwo siap mendeklarasikan dan mendukung upaya Polri memberatas hoax menjelang pemilihan umum 2024 di Sumatera Selatan. Untuk Iwo Sumatera Selatan, kami sangat mendukung dan untuk mensukseskan pemilu yang sejuk. Sehingga untuk mengantisipasi seluruh wak-wak ataupun pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita harapkan wartawan-wartawan yang tergabung di Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan untuk lebih profesional lagi untuk mengambil berita, membuat berita, dan tidak menyikapi kondisi pemilu yang dikatakan. Untuk diketahui, semua pengurus dan anggota Iwo yang ada di Sumsel telah teruji dan profesional dalam menjajikan materi berita dengan bekal pelatihan atau UKW yang setiap tahun digelar. Iwo yakin akan membuat berita sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.